Slam, event pay-per-view satu ini jadi event terbesar WWE setiap tahunnya setelah Wrestlemania. Telah dihelat sejak tahun 1988, secara konsisten WWE selalu mempersembahkan Summer Slam sebagai event yang paling ditunggu oleh fans gulat profesional di seluruh dunia. Bagaimana sejarah dimulainya Summer Slam dan apa apa saja hal penting yang pernah terjadi di event ini? Kita bahas selengkapnya di video kali ini cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Event spesial musim panas dari WWE ini merupakan event tahunan kedua terbesar yang WWE selenggarakan. Di masa akhir tahun 80-an, WWF bersaing ketat dengan NWA atau National Wrestling Alliance yang dibawahi Jim Crockett Promotion. Jim Crockett sudah lebih dulu berhasil menyelenggarakan event gulat mereka yaitu Starrcade Pay-Per-View yang dimulai tahun 1983. Di tahun 1985, Vince McMahon menyaingi event tersebut dengan membuat Wrestlemania. Setelah tiga kali menyelenggarakan Wrestlemania, Vince seolah tidak puas. Ia membuat Pay-Per-View baru yaitu Survivor Series di tahun 1987 dan menyiarkannya bersamaan dengan Starrcade di November 1987. Setelah menang perang rating dengan NWA, ia kembali menyainginya dengan menyelenggarakan Royal Rumble di televisi di tahun 1988. Acara tersebut menandingi Pay-Per-View Bunkhouse Stampede milik Jim Crockett. Vince bisa mengalahkan rating Pay-Per-View tersebut. Jim Crockett menyerang balik dengan mengadakan Clash of the Champions bersamaan dengan Wrestlemania 4. Jelas Wrestlemania lebih unggul. Beberapa waktu setelah itu, Jim Crockett bangkrut dan NWA dibeli Ted Turner dan perlahan merubahnya menjadi WCW atau WCW. Terus kapan SummerSlam dibuat? Setelah NWA sudah bukan saingan lagi. Vince fokus untuk mengembangkan WWF dengan membuat Pay-Per-View-Pay-Per-View lainnya. WrestleMania sudah mengisi slot di sekitar Maret-April, Royal Rumble Januari, dan Survivor Series November. WWF membutuhkan event untuk mengisi slot di bulan Agustus. Dan WWE juga ingin membuat event besar sebesar WrestleMania di liburan musim panas. Oleh karena itu dibuatlah SummerSlam. Sejak saat itu, SummerSlam menjadi salah satu dari 4 Pay-Per-View terbesar WWE dan tertua setiap tahunnya. Event SummerSlam pertama diskedulkan pada 29 Agustus 1988 di Madison Square Garden, New York. Dengan mudah, event tersebut menjadi salah satu event paling menguntungkan saat itu. Beberapa hal penting yang terjadi di acara tersebut diantaranya Ultimate Warrior yang menang Intercontinental Title dengan hanya 30 detik mengalahkan Honky Tonk Man. Demolition yang retain melawan Heart Foundation. Dan main event spektakuler The Mega Powers, Hulk Hogan, dan Randy Savage Matchoman melawan The Mega Bug, Ted DiBiase, dan Andre The Giant. Sebenarnya di event tersebut, Vince berencana untuk mendatangkan bintang besar NWA saat itu yaitu Ric Flair untuk bertanding di main event SummerSlam. Tetapi Ric Flair menolaknya. Berikut beberapa fakta dan hal-hal penting yang terjadi dalam sejarah SummerSlam. SummerSlam terbesar yang pernah diselenggarakan ialah event tahun 1992. Dimana saat itu WWE mengadakan SummerSlam di Wembley Stadium London dengan jumlah penonton 80 ribu lebih. SummerSlam dengan jumlah penonton paling sedikit ialah di tahun 2014. Saat itu diselenggarakan di Staple Center Los Angeles dengan jumlah penonton hanya 14 ribuan. Tentunya ini di luar masa pandemi yang diselenggarakan di ruangan tertutup Thunderdome. Undertaker merupakan penggulat yang paling sering tampil di SummerSlam sejak 1992 yaitu sebanyak 16 kali. Dengan rekor 10 menang, 5 kalah, dan 1 no contest. Edge merupakan penggulat yang paling sering menang di SummerSlam yaitu 12 kali. Siapa yang paling sering kalah? Ialah John Cena, 9 kali. Brock Lesnar 6 kali berturut-turut menjadi main eventer SummerSlam sejak 2014 hingga 2019. Universal title pertama kali dipertandingkan di SummerSlam. Randy Orton menjadi world champion termuda sepanjang sejarah di usianya yang ke-24 tahun. Itu terjadi saat ia menang title di SummerSlam 2004. Selain itu, ia juga menang world champion di SummerSlam 2011 dan 2013. Sejauh ini ada dua cash-in yang terjadi di SummerSlam. Alberto Del Rio dan Randy Orton dan semuanya berhasil dapat championship. Hulk Hogan tidak pernah kalah di SummerSlam. Rekornya 6-0. TLC match pertama kali dilakukan di SummerSlam 2000. Saat itu triple threat untuk memenangkan tag team championship Hardy Boyce, Edge Christian, dan Dudley Boyce. Match paling singkat di SummerSlam hanya terjadi selama 8 detik saja. Itu terjadi di SummerSlam 2009. Saat itu Christian melawan William Regal untuk mendapatkan ECW Championship. SummerSlam 1997 menandai sebuah insiden yang legendaris. Dimana kesalahan botch piledriver yang dilakukan Owen Hart ke Stone Cold. Membuat Stone Cold patah leher. Karena insiden itu, Stone Cold hampir jadi cacat seumur hidup. SummerSlam 1994. Undertaker menghadapi Undertaker T1. Match tersebut jadi main event paling singkat di SummerSlam hanya 8 menit saja. Main event SummerSlam terlama jatuh pada pertandingan 7 lawan 7. Tim Sina melawan tim Nexus yang berlangsung selama 35 menit lebih. Match perebutan hak asuh The Custody of Dominic. Dengan storyline yang cukup legendaris ini berlangsung di SummerSlam 2005. Salah satu hal aneh di SummerSlam terjadi di tahun 2004. Dimana WWE mengadakan pertandingan dodgeball antar divas. Leather match legendaris dengan kualitas yang fantastis terjadi di SummerSlam 1995. Dimana Shawn Michaels bertanding melawan Razer Moon. Untuk memperbutkan Intercontinental. Sampai sekarang match ini disebut-sebut sebagai match ladder terbaik sepanjang masa. Tahun 2003, SummerSlam diadakan bertempatan dengan hari ulang tahun Vince McMahon. Yaitu 24 Agustus. WWE mengadakan sedikit selebrasi seusai acara yang tidak disiarkan. WWE menyertakan videonya saat merilis DVD SummerSlam tersebut. Ada fakta lain yang saya lewatkan? Silahkan sertakan di kolom komentar ya. SummerSlam merupakan event besar yang dinantikan semua fans setiap tahunnya. Tentunya WWE selalu mempersiapkan storyline atau build up sedemikian rupa. Untuk memberikan standar tersendiri betapa besar dan spesialnya. The biggest party of the summer yang WWE selenggarakan. Are you ready for SummerSlam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.